Di video part kedua ini, gue akan membahas tentang karakter di dalam game Silent Hill 3, dan sumbernya gue kutip dari buku The Lost Memory. Mari kita mulai dengan karakter yang sudah berumur 50 tahun, yaitu detektif Douglas Cartland. Douglas adalah seorang petugas kepolisian, namun pensiun 10 tahun sebelum kejadian dari game Silent Hill 3 ini, dan akhirnya beralih profesi menjadi detektif. Dia sudah menikah, tapi sayangnya berakhir dengan perceraian. Dia mempunyai anak dari hasil pernikahannya, namun sayangnya anaknya juga sudah meninggal. Ada versi yang mengatakan bahwa anaknya tewas saat sedang merampok sebuah bank. Saat sedang melakukan percakapan dengan Claudia, Douglas mengatakan bahwa dia sudah pernah membunuh seseorang sebelumnya, dan kemungkinan, dialah yang membunuh anaknya sendiri. Dan selanjutnya adalah Claudia Wolfe. Semasa kecilnya, Claudia didoktrin dengan ajaran The Order oleh ayahnya Leonard Wolfe. Karena itulah, di sepanjang game, dia terlihat sangat fanatik dan berdedikasi tinggi kepada kultus The Order. Tapi Leonard juga memperlakukan Claudia dengan kasar. Seringkali Claudia dihajar oleh ayahnya. Itulah mengapa Vincent berpikir bahwa inilah alasan Claudia untuk men-summon Tuhan ke dunia ini, agar dia bisa bebas dari rasa sakit tersebut. Claudia juga adalah teman masa kecil Alisa. Dan setiap Claudia bertemu dengan Heather, dia mencoba untuk membuat Heather mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah kejadian di game Salam Hill 1, kultus The Order berada di ambang kehancuran. Tapi akhirnya, perlahan-lahan bisa pulih dikarenakan bantuan dana dari Vincent. Vincent juga anggota di dalam kultus The Order. Sangat jelas, dia tidak suka dengan ide untuk men-summon Tuhan ke dunia nyata. Tujuan utama Vincent adalah untuk menghentikan Claudia. Tetapi Vincent ini orangnya bisa dibilang licik. Dia tidak mau mengotori tangannya sendiri untuk membunuh Claudia. Melainkan Vincent memanipulasi Heather agar Heather lah yang nanti akan membunuh Claudia. Bahkan tetapan matanya pun berbeda dengan kebanyakan karakter lain. Terkadang, salah satu dari matanya melihat ke arah player. Saat di dalam game, memang agak susah untuk menotisnya. Terutama jika kalian memainkannya di low resolution. Tapi, jika kalian berhasil menangkap screenshot di saat momen yang tepat, hal ini akan terlihat jelas. Selanjutnya adalah Heather. Seperti yang kita tahu, Heather adalah reinkarnasi dari Alessa dan juga Cheryl. Sebenarnya, sejak awal, dia tidak harus pergi ke kota Silent Hill. Balas dendam tidak akan membuat ayahnya hidup lagi. Dan sudah sangat jelas bahwa Claudia memancing Heather agar ia pergi ke Silent Hill. Apa untungnya, ya kan? Lebih baik kan move on dan melanjutkan kehidupan seperti biasanya. Tapi pada akhirnya, Heather harus tetap pergi ke kota Silent Hill untuk membalaskan dendam ayahnya. Mengingat fakta juga bahwa selama ia mengandung Tuhan, dia akan tetap terdeteksi oleh kultus The Order dan hidupnya pun tidak akan tenang. Sebenarnya, jika Heather sadar untuk meminum cairan aglopoti sejak awal, game Silent Hill 3 mungkin akan selesai bahkan sebelum Heather memutuskan untuk balas dendam dan datang ke kota Silent Hill. Saat di pertengahan game, Heather akan menerima ucapan selamat ulang tahun yang terdengar melalui telepon. Pada awalnya, memang terdengar tidak masuk akal, dikarenakan setiap ucapan tahunnya itu berganti-ganti. Tapi, marilah kita dengarkan dengan lebih seksama. Jadi, di Silent Hill 3, umur Heather adalah 17 tahun. Semuanya clear di sini ya. Lalu, Alessa berumur 7 tahun saat Dahlia melakukan ritual pengorbanan terhadap dirinya. Setelah itu, jiwanya terpisah menjadi dua dan Cheryl terlahir. Alessa melanjutkan kehidupannya yang sengsara di Silent Hill. Dan Cheryl tumbuh dan dirawat selayaknya gadis normal oleh Harry Mason. Kesimpulannya ialah, 17 tahun Heather, ditambah 7 tahun Cheryl, ditambah lagi 7 tahun Alessa sebelum ritual, dan 7 tahun lagi sesudah ritual. Semuanya jika ditotal adalah 38 tahun. Lalu, fakta menarik yang terakhir. Saat melakukan salah satu percakapan dengan Vincent, di situ Vincent menuduh Heather bahwa dia adalah seseorang yang kejam dan sadis. Sangat suka sekali menghajar dan membunuh musuh-musuhnya. Heather berpikiran bahwa Vincent sedang membicarakan tentang monster, dan mendapatkan balasan yang bisa dibilang cukup menarik di sini. Dari momen ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bisa jadi, monster yang berkeliaran di sepanjang game sebenarnya adalah orang biasa dari anggota Kultus The Order. Tetapi di mata Heather, mereka semua nampak seperti monster. Dan sekarang, saatnya kita membahas tentang monster di game Sun Hill 3 ini. Dinamakan Klausur, karena monster ini menyerang dengan jarak dekat. Double Head, karena kepalanya terpisah menjadi dua bagian. Pendulum, karena bentuk serangannya yang mengayun seperti jam pendulum. Insane Cancer, karena bentuk tubuhnya seperti tumor yang berjalan. Scraper, karena dia men-scratchkan pisaunya. Lalu Nurse, dikarenakan dia memang Nurse, yaitu perawat. Dan beberapa boss monster, yaitu Split Worm dari dalam mall, Missionary yang membunuh ayah Heather, dan Leonard Wolfe yang terkurung di Brookhaven Asylum. Tak ada yang spesial dari mereka, tetapi masih ada juga beberapa monster yang memiliki arti yang cukup menarik. Yang pertama, ialah Memory of Alessa. Pertemuan dengan monster ini terjadi di Taman Karnaval Amusement Park. Boss ini memiliki persamaan dengan Heather, yang membedakannya hanyalah seluruh tubuhnya memiliki banyak noda darah, dan rambutnya yang berwarna hitam. Ini adalah bagian jiwa jahat dari Alessa, yang terpisah sewaktu Dahlia melakukan ritual. Lalu The Last Boss, atau Boss terakhir, yang dimana wajahnya hampir mirip seperti Alessa. Ini dikarenakan, kalau dia membayangkan bahwa wujud Tuhan nanti, akan seperti ini, yaitu seperti Alessa, teman masa kecilnya dulu. Masa hero itu, The Designer, mengatakan bahwa image rancangan desain dari Final Boss ini, sangatlah sulit. Membuat monster yang satu ini susah, dan memakan lebih banyak waktu, dibandingkan monster-monster yang lainnya. Dan sekarang kita akan membahas monster yang cukup menarik juga, meskipun player, tak pernah melawannya di open combat, atau pertarungan terbuka. Monster ini selalu dekat dengan Heather di sepanjang game, dan memutar katup berwarna merah. Siapakah monster ini, dan apakah perannya di sepanjang game? Nama monster ini adalah Valtiel. Dia salah satu dari malekat, yang melayani tugas dari Tuhan yang ada di dalam perut Heather. Tugasnya ialah melindungi Heather dari marah bahaya. Itulah mengapa, dia terus mengikuti Heather. Saat Heather mati, Valtiel akan muncul untuk mengamankan tubuh Heather, dan menghidupkannya kembali. Dengan memutar katup berwarna merah tersebut, dia mengendalikan jalan atau rintangan dari dunia The Outer World. Valtiel ini, mempunyai sedikit kemeripan dengan monster Pyramid Head dari Silent Hill 2. Lebih tepatnya di bagian celemek dan sarung tangannya. Mungkinkah di balik helm Pyramid Head ada wajah Valtiel yang bersembunyi? Sekarang kita move on ke bagian plot dari game ini. Cara untuk menakut-nakuti player pun berubah. Di beberapa bagian dari game, kalian juga dapat menemukan semacam tekanan urat nadi yang muncul dari dalam tembok. Efek yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan bisa membuat player literally panik pada awal-awal ya. Kali ini, Akira Yamoka memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan menambahkan beberapa vokal ke dalam musiknya. Dia pergi ke Amerika untuk berlatih dan menemukan pola suara vokal yang lebih spesifik. Mary Elizabeth McGlynn adalah satu yang terpilih dari puluhan kandidat. Dengannya, Akira melanjutkan pekerjaannya di franchise Silent Hill yang selanjutnya. Of course, di samping musik, dia juga harus membuat elemen suara unik untuk game. Sebagai contoh, ia mendapat inspirasi nyanyian tenggorokan saat sedang menonton program TV yang membahas tentang voodoo. Apa sih nyanyian tenggorokan itu? Saat Heather sampai di salah satu tempat di dalam saluran air, dia akan menemukan semacam pipa berkarat, di mana itu adalah salah satu senjata di dalam game. Setelah itu, peri saluran air akan muncul dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika jawaban kalian benar semua, player tak hanya akan mendapatkan pipa berkaratnya kembali, namun ada tambahan bonus, yaitu pipa silver dan juga pipa emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu senjata terakhir adalah mata laser. Jika player dapat membunuh lebih dari 333 monster, kalian akan dapat menggunakan fitur ini. Lalu ada juga tambahan kostum Sailor Moon. Saat menggunakan kostum Sailor Moon ini, kekuatan mata laser milik Heather akan bertambah kuat. Dan dengan menggunakan kedua bonus senjata tersebut, kalian akan bisa membuka alien ending atau UFO ending. By the way, kostum ini bukanlah satu-satunya kostum di Silent Hill 3. Untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah franchise ini, player dapat mengganti penampilan karakter. Beberapa kostum akan bisa player dapatkan setelah menyelesaikan beberapa challenge game. Dan beberapa lagi bisa terbuka jika kalian memasukkan semacam spesial kode. Dan ada juga kostum yang diberikan lewat beberapa majalah gaming. Tetapi beberapa cara tersebut hanya bisa digunakan di PlayStation 2. Silent Hill 3 rilis pada bulan Mei 2003 di PlayStation 2. Lalu 6 bulan setelahnya di port ke PC. Dan itu sampai tahun 2012 saat Konami merilis Silent Hill HD Collection. Tapi sayangnya, remake HD Collection ini sedikit mengecewakan. Pertama, ada beberapa tekstur di dalam game yang dihilangkan, yang menyebabkan atmosfer asli dari gamenya menjadi berkurang. Kedua, karena ada beberapa technical issue, yang menyebabkan efek kabut sedikit dihilangkan, dan game menjadi terlalu gelap. Meskipun kalian men-setting brightnessnya ke settingan tertinggi, visual bug muncul, dan terkadang musik background dan suara karakter tiba-tiba saja menghilang. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di sana seperti itu. Ataj yang mencubukkan pesat. Meree, kamu dapatkah di masa ini di sini? Meree, kamu dapatkah di sini di sini? Maria memiliki tekstur gigi di dalam matanya, lalu muncul kendala lain. Banyak voice actor yang memberikan suara mereka di original game tidak memberikan izin untuk menggunakannya lagi di versi remake atau HD Collection, jadi developer harus menyewa voice actor yang baru. Namun pada akhirnya, semua voice actor dari original game setuju untuk ikut ambil bagian di dalam remake atau HD Collection. Jadi di Sun Hill 2 HD Collection ini, player dapat memilih varian voice actor mana yang ia sukai, yang original atau yang remake. Namun, sayangnya tidak untuk Sun Hill 3. Itulah mengapa di Sun Hill 3 HD Collection harus menggunakan voice actor yang baru. Hasilnya, suara Heather menjadi seperti wanita berumur 40 tahun. Hereafter Hijink Studio yang bertanggung jawab akan remake HD Collection ini, memberikan informasi bahwa bagian akhir dari final development kode dari Sun Hill 2 dan 3 itu hilang. Jadi mereka harus meremake ulang lagi, mulai dari versi alpha, yang malah menambah bug di beberapa bagian game. Mereka merilis Big Patch untuk memperbaiki masalah bug ini. Tapi dalam kasus ini, sangat sulit untuk dikatakan bahwa remake HD Collection ini berjalan sukses. Dan entah kenapa, Sun Hill HD Collection dihilangkan dari PlayStation Store. Dan sekarang satu-satunya cara untuk memainkan game ini secara resmi adalah dengan membelinya lewat Xbox One. Meskipun hal ini sangat tidak gue sarankan. Zaman sekarang ada banyak cara yang lebih baik untuk memainkan game ini. Dengan kualitas grafik yang lebih bagus dan suara yang juga lebih jernih tentunya. Ini adalah contoh lain bagaimana para fans mensupport dan peduli dengan gamenya lebih baik ketimbang sang developer dan publisher itu sendiri. Beberapa fans terpisah menjadi dua kubu. Yang satu berpikiran bahwa Sun Hill 3 yang terbaik. Dan satunya lagi yang lebih menyukai jalan cerita James Sunderland dari Sun Hill 2. Tapi semua orang boleh mempunyai pendapatnya masing-masing. Mana yang menurut mereka lebih cocok. Dan ya, sekian aja untuk video gue kali ini. Semoga bisa mencerahkan buat teman-teman yang masih bingung tentang game Sun Hill 3 ini. Gue Tony sampai ketemu lagi minggu depan. Sub indo by broth3rmax